Intro Hai kawan, apa kabar? Semoga kawan semua sehat-sehat ya Tetap jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan di sekitar Agar kita semua tetap sehat dan bisa berinovasi dan berkarya Membuat hal yang luar biasa Pemirsa, kalian tahu kopi kan? Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubu Kopi cocok dinikmati saat santai bersama keluarga, teman, atau pasangan sambil ditemani cemilan Nah pemirsa, ternyata kopi tidak hanya dibuat minuman saja loh Tapi bisa dibuat cemilan juga Mau tahu gimana prosesnya? Eits, tunggu dulu Sebelum lanjut videonya, klik tombol subscribe untuk berlangganan Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya Agar kawan semua bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami Terima kasih Di tangan warga Kabupaten Ngawi, kopi tidak hanya sebagai bahan dasar untuk minuman saja Namun juga untuk dijadikan camilan jenis kerupuk kopi Camilan kerupuk kopi ini merupakan inovasi Sri Nurwati, warga desa Dumplengan, kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi Berawal dari banyaknya sisa-sisa kayu usaha mebel saudaranya, Sri Nurwati memiliki ide untuk memanfaatkan lima tersebut sebagai bahan bakar menyangrai biji kopi Awalnya, Sri Nurwati menyukai minuman kopi dan ia hanya menjual bubuk kopi kemasan saja Namun di pangsa pasaran lokal maupun nasional sudah banyak produk-produk yang menjual bubuk kopi dalam bentuk kemasan Nah, dari situlah ide Sri Nurwati untuk tampil lebih berbeda dalam memasarkan kopi Jadi, kopi tidak hanya dapat diminum, namun juga bisa sebagai camilan sambil nonton bersama kawan semua Saya pecinta kopi, jadi saya lebih mudah untuk buat kopi itu dengan kopi yang olahan tradisional Jadi, saya menggunakan limbah mebel tersebut untuk penolahan kopi Karena saya sendiri juga pecandu kopi Jadi, alangkah baiknya hobi itu bisa mendatangkan nilai tambah Nah, kali ini kawan di rumah sudah penasaran kan apa saja bahan-bahan untuk membuat kerupuk kopi? Yuk, simak ekonomi kreatif episode kali ini Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi robusta dan kopi arabica Dan kawan-kawan tau gak, kalau kopi memiliki banyak manfaatnya juga loh Antara lain, mencegah penyakit berat, sumber antioksidan, menurunkan stres dan masih banyak lagi Inovasi pembuatan kerupuk kopi ini merupakan hasil kolaborasi antara UMKM yang ada di Kabupaten Ngawi Pemirsa Dalam membuat 1 kg kerupuk kopi, Sri Nurwati memerlukan 1 kg tepung tapioca, 1 per 4 kg bubuk kopi, gula pasir, garam, dan air hangat secukupnya Bahan-bahan tersebut kemudian dituang dalam loyang yang sudah disiapkan dan dicampur hingga rata Dalam proses pengadukan ini, Sri Nurwati masih manual sehingga dalam sehari kapasitas untuk membuat kerupuk kopi tidak banyak Setelah adonan tercampur rata, kemudian dibentuk bulat melonjong agar berbentuk bulat ketika diiris tipis Kemudian dikukus selama 1 jam hingga matang dan kemudian didiamkan dalam freezer 1 malam agar membeku dan mudah ketika diiris Terima kasih telah menonton! Setelah semua teriris tipis, kemudian proses pengeringan Dalam proses pengeringan ini, ia masih menggunakan sinar matahari Proses ini memakan waktu yang lama 2-3 hari agar mendapatkan kerupuk kopi yang maksimal Dikarenakan faktor cuaca sangat mempengaruhi hasil kerupuk saat digoreng Dalam sehari, rata-rata ia memproduksi 5 kg biji kopi menjadi bubuk Saat ini, untuk penjualan masih di sekitar wilayah Kabupaten Ngawi Dan memanfaatkan media online seperti sosial media dan toko-toko online Untuk harga dipatok per kilogram dalam kondisi mentah seharga Rp80.000 Sedangkan untuk kondisi matang dengan berat 0,5 gram dihargai Rp15.000 Sri Normati berharap melihat potensi Kabupaten Ngawi yang juga bisa menjadi salah satu daerah penghasil kopi Kedepan kerupuk kopi mendapat support dari pemerintah daerah setempat Baik dari sisi permodalan dan pemasaran Hal ini guna meningkatkan potensi dan pengembangan UMKM di Kabupaten Ngawi Sebetulnya saya ingin bisa membeli mesin yang untuk membuat adonan itu Mudah-mudahan nanti dikasih rezeki biar bisa membuat adonan ini Sehingga bisa meningkatkan produksi kerupuk kopinya Karena memang Alhamdulillah sampai saat ini orderan untuk kerupuk kopi meningkat Kalau untuk cuaca sangat berpengaruh Karena terkadang juga panas, terkadang juga tau-tau hujan Tapi saya termasuk optimis juga Mudah-mudahan dengan banyaknya media Media sosial, baik media yang lainnya bisa membantu memasarkan produk kopi saya yang baru saja kami launching ini Nah, itu tadi pemirsa ekonomi kreatif kali ini Gimana? Kalian suka nggak dengan olahan-olahan dari bahan dasar kopi? Tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa saksikan terus ekonomi kreatif hanya di Garda TV Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!